Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Salam sukses buat P-Tuber semuanya Baik di video kali ini Saya akan berbagi informasi Terkait dengan P-Tube tentunya Ini ada Teman kita, kawan kita Yang sukses di P-Tube Di Yogyakarta ya Lebih lengkapnya akan saya buka Nah ini Kolom news.com Di kolom news.com Nah ini di kolom Inspirasi Ada berita P-Tube merubah hidup Tukang servis kompor menjadi jetawan Ini Kita klik, kita lihat Seperti apa Nah ini teman-teman P-Tube merubah hidup tukang servis kompor menjadi jetawan Ini berita atau informasi Pada tanggal 7 Februari 2021 Ini masih baru Ini di kolom news.com Ini sebuah kisah di Yogyakarta Yang sangat menarik Dalam proses ini Dalam proses ini Syukuran Karena perolehan diamond Yang pertama di Kota Godeg Nah ini Tepatnya di dalam Ngabehan Resto Teman-teman Kalau ingin baca Langsung kan bisa Klik Kolom news.com Nah ini P-Tube merubah Pak Paulus Dalam kurun waktu singkat Di masa pandemi COVID ini Nah bisa dibaca Jadi di masa sulit pada saat pandemi Beliau ini mengalami kesulitan Ekonomi Namun pada perjalanan Dia diperkenalkan Dengan bisnis P-Tube ini Melalui temannya yang di Bogor Begitu ya Jadi tukang servis kompor Yang saat lockdown ini Didariknya di sebuah desa pucuk Terletak di sekitar puncak Becici Bantul Nah ini Pak Paulus ini sempat Tidak bisa makan selama dua hari Karena beras Hanya cukup untuk enak Dan istrinya saja Nah Pak Paulus juga Seorang rohaniawan Maka ia Menanyakan kepada Tuhan Begitu ya Beliau berdoa Kemudian mendapat petunjuk Waktu itu Ditelepon dari tempat di Bogor Yang mengenalkan bisnis Melihat iklan dan dibayar Kemudian beliau Bersama istri Mampu mengajak 50 orang Maka Paulus mengerjakan Bisnis P-Tube Dibantu Ustadz Ahyar Mubarak Dengan semangat Dan cita-cita mulia Untuk bisa berbagi Kepada sesama Hari Minggu tanggal 7 Februari ini Pak Paulus menjadi Saksi kedahsyatan P-Tube Yang merubah hidupnya Dari tukang servis kompor keliling Menjadi jutawan Dengan penghasilan 11 juta Per hari Selain Pak Paulus juga Hadir seorang diamond Dari Semarang Bernama Wahiri Dengan latar belakang Yang berbeda Beliau ini Secara finansial Memang sudah Mumpuni Namun Beliau mau juga berbagi Begitu ya Nah dari kisah ini Kita bisa mengambil hikmah Dari Pak Paulus dan Pak Wahiri Tidak ada yang mustahil Dalam hidup ini ya Teman-teman Peran Tuhan Peran Allah Sebenarnya Sangat Sang pembimbing Dan konsultan hidup Akan berikan jalan terbaik Bagi siapa saja Yang mau bekerja keras Suka berbagi Kepada sesama Rendah hati Di hadapannya Dan menyerahkan Kesulitan hidup Ini dalam kuasanya Jadi kata kuncinya adalah Dari kisah ini Kita mesti Bekerja keras Tidak lepas dari doa Berbagi Begitu ya Itu teman-teman Mudah-mudahan Menjadi inspirasi Menjadi penyemangat Untuk serius Dalam menjalankan Bisnis SpeedTube ini Oke itu saja Mudah-mudahan Bisa ditiru Bisa diduplikasi Bagaimana kita bisa meraih Sukses bisnis Di Pitub Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax